Borneo FC menang atas Rans Nusantara FC dengan skor 4-2 pada pekan ke-33 Liga 1 musim ini di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu, tanggal 9 April tahun 2023, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Menit kedua Borneo FC mencetak gol melalui situasi sepakan pojok. Adam Alis menyambut bola tandukan dari Julio Cesar dengan sundulan, bola pun masuk ke gawang Rans Nusantara FC. Menit ke-4 Rans Nusantara merespons. Namun bola sepakan dari Makan Konate hanya menghasilkan sepakan pojok. Borneo FC menggandakan gol pada menit ke-12 melalui gol mata sepato melalui sepakan bebas dari luar kotak penalti. Skor 2-0 untuk keunggulan Borneo FC. Menit ke-37, Rans Nusantara menyamakan kedudukan melalui sepakan pojok. Makan Konate mencetak gol dengan melesatkan tendangan setelah menerima bola dari sepakan pojok. Skor 1-2, Borneo FC masih unggul atas Rans Nusantara FC. Babak pertama berakhir dengan skor 1-2 untuk keunggulan Rans Borneo FC. Menit ke-55, bola sepakan pojok oleh Bustos yang mengarah ke gawang masih bisa ditepis keeper Rans. Pertandingan memasuki menit ke-70 belum ada gol lagi yang tercipta. Menit ke-75, Stefano Lilipali mencetak gol melalui sepakan bebas. Skor 3-1 untuk keunggulan Borneo FC. Mates Pato mencetak gol ke-25. Pada menit ke-84 ia mencetak gol ke-4 Borneo FC ke gawang Rans Nusantara melalui sundulan. Skor 4-1, Borneo FC unggul. Ia pun mengungguli perolehan gol striker Persib David da Silva dengan selisih dua gol. Menit 90, Kevi Syahertian mencetak gol ke-2 Rans setelah memanfaatkan bola hasil blunder Dava Fasha. Hingga pertandingan berakhir tidak ada lagi gol tercipta. Borneo FC menang atas Rans Nusantara FC dengan skor 4-2. Borneo FC menang atas Rans Nusantara FC.